Pendagang di pasar botania meminta pemerintah kota Batam bisa mengontrol harga pangan sebab tidak normalnya harga pangan membuat pengunjung sepi. Akibatnya omset penjualan pedagang menurun sehingga membuat pendapatan pedagang tidak seimbang dengan harga sewa toko. Sejumlah harga komoditas sayuran di pasar basah botania 2 naik hingga 100 persen, sementara harga komoditas cabai turun 20 hingga 30 persen. Kenaikan harga sayur dan penurunan harga cabai tidak diketahui penyebabnya oleh pedagang di pasar botania. Akibat tidak normalnya harga kebutuhan pangan ini membuat pasar botania 2 sepi pengunjung. Sepinya pengunjung membuat beberapa pedagang mengeluh karena omset penjualan menurun. Turunnya omset penjualan membuat pedagang merasa berat dalam penyewaan lapak tempat berdagang, karena pendapatan tidak seimbang dengan biaya sewa. Salah satu pedagang di pasar botania 2, Mimi menjelaskan, bulan ini omset penjualan menurun signifikan. Karena konsumen sangat sepi, tidak hanya kesulitan dalam membayar sewa toko, dirinya juga kesulitan membayar karyawannya. Seperti kalau di Batam ini Sabtu Minggu kalender merah naik omset. Itu yang maksudnya. Kalau hari-hari biasa macam Senin, ya pasti turun. Karena Minggu orang ada belanja banyak, ya kan? Apalagi orang ke pasar. Ya kalau aku sih sangat membantu sekali, aku ada online. Itu yang sangat membantu. Misalnya kita jemput pulang. Di saat hari hujan pasar sepi, ya kami ada pengantaran online. Itu yang sangat membantu. Makanya kita bisa menggaji kerewa sama menyiapkan sewa. Kalau kita cuma menunggu orang datang ke pasar, kalau hujan udah parah. Untuk menambah pendapatan, Mimi juga berjualan barang harian secara online. Mimi berharap pemerintah bisa secepatnya mengontrol harga pangan, sehingga harga tidak naik turun, agar daya beli masyarakat Batam bisa naik. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.